Hai semuanya, balik lagi channel TSC Binus. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penetration testing secara umum. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah pengertian penetration testing. Jadi, penetration testing merupakan kegiatan di mana seseorang mencoba melakukan simulasi serangan pada suatu sistem jaringan organisasi atau perusahaan tertentu untuk menemukan kelemahan yang ada pada sistem jaringan tersebut. Sedangkan pen-tester merupakan suatu pekerjaan di bidang keamanan jaringan di mana orang-orang yang bekerja di bidang ini akan melakukan pen-testing dan memiliki izin untuk melakukan peretasan pada suatu sistem. Atau dengan kata lain, kegiatan peretasan menjadi legal selama memenuhi persyaratan perusahaan kedua belah pihak yaitu perusahaan klien dan perusahaan si pen-tester. serta tidak melanggar hukum ITE yang berlaku di Indonesia atau negara lain. Penetration testing sendiri mempunyai beberapa standar resmi sebagai acuan dalam pelaksanaannya seperti O-W-A-S-P, N-I-S-T, P-T-S, O-S-S-T-N-N, dan lainnya. Kenapa kegiatan ini perlu dilakukan? Seperti yang sudah dikatakan, pen-testing dilakukan untuk menemukan kelemahan pada suatu sistem. Dengan melakukan pen-test ini, celah-celah keamanan yang ada pada sistem tersebut dapat diketahui terlebih dahulu dan dengan demikian dapat diperbaiki secepatnya sebelum kelemahan tersebut diketahui dan kemudian dieksploitasi atau dimanfaatkan oleh orang luar atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, pen-testing sendiri memiliki beberapa kategori yang dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Black Box Black Box adalah metode pen-test di mana tester tidak mengetahui sama sekali infrastructure atau informasi dari sistem target yang akan di-pen-test. Maka dari itu, tester harus mencoba untuk menggali dari awal semua informasi yang diperlukan kemudian melakukan analisi serta menentukan jenis attack atau serangan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah White Box White Box ini merupakan kebalikan dari Black Box Testing di mana tester telah mengetahui semua informasi yang diperlukan untuk melakukan pen-test dan pen-tester hanya tinggal meluncurkan serangan-serangan yang mungkin bisa dilakukan pada sistem tersebut. Yang terakhir adalah Gray Box Gray Box ini merupakan kombinasi dari kondisi Black Box dan White Box yang artinya, tester hanya mengetahui beberapa informasi dari sistem target dan harus mencari lebih dalam lagi untuk sisanya. Materi selanjutnya adalah materi terpenting, yaitu langkah-langkah dalam melakukan pen-testing. Ada beberapa langkah. Yang pertama adalah pre-engagement. Dalam pen-testing, sebelum mensimulasikan serangan pada suatu sistem, terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi. Di tahap awal ini, seorang pen-tester akan berdiskusi terlebih dahulu dengan kliennya. Mereka akan membahas tentang rules of engagement, di mana rules of engagement ini berisi peraturan-peraturan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan selama melakukan kegiatan penetration testing. Mereka juga akan membahas waktu serta biaya estimasi untuk melakukan kegiatan ini. Ada pun isi dari rules of engagement-nya sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian izin untuk meretas dan kerahasiaan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kerahasiaan di sini merupakan perjanjian di mana pen-tester tidak diperbolehkan mempublikasikan data-data sensitif yang telah ditemukannya pada sistem jaringan klien. Kedua, menentukan ruang lingkup dan bagian mana saja yang harus diuji. Ketiga, penentuan durasi proyek termasuk tanggal mulai dan tanggal berakhir. Keempat, menentukan metodologi yang akan digunakan untuk melakukan pen-testing. Kelima, menjelaskan goals atau tujuan akhir dari pen-testing yang dilakukan. Keenam, menentukan teknik yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Seperti, apakah pengujian denial of service harus dilakukan atau tidak. Yang terakhir, kedua belah pihak harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang sudah diputuskan sebelumnya. Setelah tahap pre-engagement terpenuhi, kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya yaitu reconnaissance atau bisa juga disebut sebagai information gathering. Pada langkah ini, pen-tester akan mengumpulkan berbagai kemungkinan informasi tentang sistem target. Terdapat dua jenis dari reconnaissance, yaitu active reconnaissance dan passive reconnaissance. Active reconnaissance adalah ketika pen-tester menggali informasi dengan cara berkomunikasi langsung dengan mesin target. Seperti mencari port yang terbuka dan menemukan service yang berjalan di port tersebut. Misalnya, HTTP web server yang berada di port 80 atau 443. Sedangkan passive reconnaissance adalah ketika pen-tester mengumpulkan informasi tentang target melalui beberapa sumber lain yang tidak langsung terkoneksi dengan target. Seperti mengumpulkan informasi dari suatu situs, media sosial, atau forum. Langkah ini penting dilakukan untuk menemukan celah yang bisa dijadikan akses masuk ke sistem target. Langkah berikutnya adalah scanning. Pada langkah ini, pen-tester akan menggunakan tools untuk mengambil informasi yang lebih banyak mengenai target dan mengaksesnya. Tahap ini penting dilakukan sebelum tahap menyerang, untuk membantu pen-tester dalam mengeksplorasi titik poin kelemahan pada suatu aplikasi atau sistem. Ada pun beberapa contoh tools atau teknik scanning, yaitu network mapping, port scanning, vulnerability testing, dan lain sebagainya. Setelah semua informasi yang dibutuhkan sudah terkumpul, tahap selanjutnya adalah gaining access. Pada fase ini, pen-tester sudah mulai mencoba masuk ke sistem target. Pen-tester akan menjalankan serangkaian serangan dalam sistem tersebut dengan cara mengeksploitasi kelemahan yang sudah ditemukan pada fase-fase sebelumnya. Serangan-serangan ini contohnya seperti meluncurkan cross-site scripting atau SQL injection pada web aplikasi target. Contoh lain, ketika pen-tester ingin mendapatkan akses pada server utama, pen-tester bisa menggunakan brute force password SSH atau telnet. Yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana serangan tersebut diluncurkan dapat bervariasi tergantung dari infrastruktur sistem target dan tujuan awal dilakukannya pen-testing. Setelah masuk ke suatu sistem, biasanya peran yang didapat adalah user biasa yang memiliki hak akses terbatas terhadap data-data yang ada pada sistem. Oleh karena itu, pen-tester akan mencoba melakukan privilege escalation atau menaikkan posisinya menjadi root atau administrator pada sistem agar memiliki hak akses yang lebih luas terhadap data yang ada. Setelah berhasil mendapatkan akses root, pen-tester kemudian akan mencoba mengambil data-data yang sensitif. Setelah semua eksploitasi berhasil dilakukan, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah maintaining akses. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mempertahankan akses masuk ke sistem target meskipun sistem sudah di-restart. Dalam kasus dunia nyata, seorang peretas biasanya mempertahankan akses masuknya dengan menaruh malicious file seperti backdoor, rootkit, atau trojan agar bisa terus-menerus mengakses sistem yang sudah di-retasnya. Langkah selanjutnya adalah covering tracks. Setelah pen-tester melakukan serangkaian-serangan pada sistem target, selanjutnya pen-tester akan mencoba menghilangkan jejak yang bertujuan untuk mengetes apakah sistem target mampu mendeteksi adanya kegiatan yang mencurigakan atau tidak. Menghilangkan jejak ini contohnya seperti menghapus logs atau catatan pada sistem, menghapus folder-folder yang sudah dibuat, menghapus cookies, dan lain sebagainya. Namun, pada dunia nyata, covering tracks sering dilakukan peretas agar tidak terdeteksi oleh sistem jaringan target. Langkah selanjutnya adalah reporting. Reporting merupakan tahap terakhir dari serangkaian kegiatan pen-testing ini. Dalam tahap ini, pen-tester akan membuat laporan yang berisi detail spesifik kelemangan-kelemangan sistem yang dapat dieksploitasi, data sensitif yang bisa diakses, serta teknik-teknik yang digunakan saat melakukan pen-testing. Laporan ini harus ditulis dengan cara dan bahasa yang mudah dipahami agar pihak klien bisa dengan mudah mengerti apa saja yang pen-tester lakukan pada sistem klien. Reporting untuk kegiatan pen-testing ini juga ada dua jenis, yaitu Executive Summary dan Technical Summary. Executive Summary ini biasanya akan diberikan kepada para petinggi perusahaan seperti CEO atau CIO perusahaan klien. Reporting ini akan berisi penjelasan seperti alasan melakukan pen-testing, cara-cara pen-tester melakukan pen-testing, apa saja yang ditemukan, dan keseluruhan kelemahan pada sistem. Executive Summary ditulis dengan sesingkat mungkin, namun masih dapat dipahami. Sedangkan Technical Summary akan berisi laporan tentang detail penemuan seperti apakah kelemahan yang ditemukan termasuk dalam high, critical, atau low. Terima kasih telah menonton!